Pemirsa dua pendaki asal Jakarta jatuh ke jurang sedalam 300 meter di kawasan puncak Gunung Rinjani. Seorang korban selamat merekam kondisi puncak Gunung yang terjal dan berkabut. Seorang pendaki berteriak panik lantaran temannya jatuh ke dalam jurang sedalam 300 meter di puncak Gunung Rinjani. Korban selamat berhasil dievakuasi dan dibawa ke puskesma Sembalun sedangkan korban lainnya Kaifat Rafi Buparok masih hilang. Dua korban asal Jakarta adalah bagian dari rombongan 14 orang pendaki santri dari sebuah penuh pesantren di Bangil Pasuruan Jawa Timur. Namun sebelum sampai puncak Gunung kedua pendaki tersesat terpisah dari rombongan. Tim Sargabungan telah dibentuk untuk mencari korban hilang. Namun jatuh ke bawah sono yang jatuh ke bawah sono. Aku tak pulisek Sembalun dan evakuasi. Terima kasih.